. Orang hutan atau mawas adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat yang hidup di hutan tropis Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Istilah orang hutan diambil dari kata dalam bahasa Melayu, yaitu orang yang berarti manusia dan hutan yang berarti hutan. Orang hutan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan manusia dengan tingkat kesamaan DNA sebesar 96,4 persen. Orang hutan memiliki tubuh yang gemuk dan besar, berleher besar, lengan yang panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertunduk, dan tidak mempunyai ekor. Dengan tinggi sekitar 1,25 minus 1,5 meter, tubuh orang hutan diselimuti rambut merah kecoklatan. Saat mencapai tingkat kematangan seksual, orang hutan jantan memiliki pelipis yang gemuk pada kedua sisi, ubun-ubun yang besar, rambut menjadi panjang dan tumbuh janggut di sekitar wajah. Mereka mempunyai indera yang sama seperti manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba. Berat orang hutan jantan sekitar 50-90 kg, sedangkan orang hutan betina beratnya sekitar 30-50 kg. Orang hutan masih termasuk dalam spesies kera besar seperti gorila dan simpanse. Nenek moyang orang hutan Sumatera dan Kalimantan berbeda sejak 1,1 sampai 2,3 juta tahun yang lalu. Orang hutan ditemukan di wilayah hutan hujan tropis Asia Tenggara, yaitu di Pulau Borneo dan Sumatera di wilayah bagian negara Indonesia dan Malaysia. Mereka biasa tinggal di pepohonan lebat dan membuat sarangnya dari dedaunan. Orang hutan dapat hidup pada berbagai tipe hutan, mulai dari hutan keruing, perbukitan dan dataran rendah, daerah aliran sungai, hutan rawa air tawar, rawa gambut, tanah kering di atas rawa bakau dan mipah, sampai ke hutan pegunungan. Orang hutan Sumatera merupakan salah satu hewan endemis yang hanya ada di Sumatera. Orang hutan di Sumatera hanya menempati bagian utara pulau itu, mulai dari Timang Gajah, Aceh Tengah sampai Sipinjat di Tapanuli Selatan. Keberadaan hewan mamalia ini dilindungi Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan digolongkan sebagai terancam kritis oleh IUCN. Di Sumatera, salah satu populasi orang hutan terdapat di daerah aliran sungai, Das Batang Toru, Sumatera Utara. Populasi orang hutan liar di Sumatera diperkirakan sejumlah 7.300 di Das Batang Toru 380 ekor dengan kepadatan populasi sekitar 0,47 sampai 0,82 ekor per kilometer persegi. Populasi mereka terdapat di 13 daerah terpisah secara geografis. Kondisi ini menyebabkan kelangsungan hidup mereka semakin terancam punah. Saat ini hampir semua orang hutan Sumatera hanya ditemukan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, dengan Danau Toba sebagai batas paling selatan sebarannya. Hanya dua populasi yang relatif kecil berada di sebelah barat daya danau, yaitu Sarula Timur dan hutan-hutan di Batang Toru Barat. Populasi orang hutan terbesar di Sumatera dijumpai di Leser Barat 2.508 individu, dan Leser Timur 1.052 individu, serta Rawa Singkil 1.500 individu. Populasi lain yang diperkirakan potensial untuk bertahan dalam jangka panjang, Tiable, terdapat di Batang Toru, Sumatera Utara, dengan ukuran sekitar 400 individu. Orang hutan di Borneo yang dikategorikan sebagai endangeret oleh IUCN terbagi dalam tiga subspesis. Orang hutan di Borneo dikelompokkan ke dalam tiga anak jenis, yaitu Pomo Pikmas. Pikmas yang berada di bagian utara Sungai Kapuas sampai ke timur Laut Sarawak, Pomo Pikmas Wurdi yang ditemukan mulai dari selatan Sungai Kapuas hingga bagian barat Sungai Barito dan Pomo. Di Borneo, orang hutan dapat ditemukan di Sabah, Sarawak, dan hampir seluruh hutan dataran rendah Kalimantan, kecuali Kalimantan Selatan dan Brunei Darussalam. Meskipun orang hutan termasuk hewan omifora, sebagian besar dari mereka hanya memakan tumbuhan. 90% dari makanannya berupa buah-buahan. Makanannya antara lain adalah kulit pohon, dedaunan, bunga, beberapa jenis serangga, dan sekitar 300 jenis buah-buahan. Selain itu mereka juga memakan nektar, madu dan jamur. Mereka juga gemar makan durian, walaupun aromanya tajam, tetapi mereka menyukainya. Biasanya induk orang hutan mengajarkan bagaimana cara mendapatkan makanan, bagaimana cara mendapatkan minuman, dan berbagai jenis pohon pada musim yang berbeda-beda. Melalui ini, dapat terlihat bahwa orang hutan ternyata memiliki peta lokasi hutan yang kompleks di otak mereka, sehingga mereka tidak menyanyiakan tenaga pada saat mencari makanan. Dan anaknya juga dapat mengetahui beragam jenis pohon dan tanaman, yang mana yang bisa dimakan dan bagaimana cara memproses makanan yang terlindungi oleh cangkang dan duri yang tajam. Predator terbesar orang hutan dewasa ini adalah manusia. Selain manusia, predator orang hutan adalah macan tutul, babi, buaya, ular piton, dan elang hitam. Orang hutan betina biasanya melahirkan pada usia 7-10 tahun dengan lama kandungan berkisar antara 8,5 hingga 9 bulan, hampir sama dengan manusia. Bayi orang hutan dapat hidup mandiri pada usia 6-7 tahun. Kebergantungan orang hutan pada hidupnya merupakan yang terlama dari semua hewan, karena ada banyak hal yang harus dipelajari untuk bisa bertahan hidup, mereka biasanya dipelihara hingga berusia 6 tahun. Umur orang hutan di alam liar sekitar 45 tahun, dan sepanjang hidupnya orang hutan betina hanya memiliki 3 keturunan seumur hidupnya. Di mana itu berarti reproduksi orang hutan sangat lambat. Orang hutan dapat bergerak cepat dari pohon ke pohon dengan cara berayun pada cabang-cabang pohon, atau yang biasa dipanggil beraciati. Mereka merupakan hewan yang semi-soliter. Orang hutan jantan biasanya ditemukan sendirian dan orang hutan betina biasanya ditemani oleh beberapa anaknya. Beberapa fakta menarik pada orang hutan. Orang hutan dapat menggunakan tongkat sebagai alat bantu untuk mengambil makanan, dan menggunakan daun sebagai pelindung sinar matahari. Orang hutan Sumatera usia 6 tahun yang hidup di rawa barat sungai alat Sumatera menggunakan tongkat untuk mendeteksi madu tapi perilaku tersebut tidak pernah ditemukan di antara orang hutan di wilayah pesisir timur. Hal ini menunjukkan keragaman perilaku dalam adaptasi lingkungan. Orang hutan jantan dapat membuat panggilan jarak jauh yang dapat didengar dalam radius 1 km. Digunakan untuk menandai, mengawasi arealnya, memanggil sang betina, mencegah orang hutan jantan lainnya yang mengganggu. Mereka mempunyai kantung penggorokan yang besar yang membuat mereka mampu melakukannya. Karena tempat tinggalnya merupakan hutan yang lebar, maka sulit untuk memperkirakan jumlah populasi yang tepat. Di Borneo, populasi orang hutan diperkirakan sekitar 55.000 individu. Di Sumatera, jumlahnya diperkirakan sekitar 200 individu. Hal ini terjadi akibat pembukaan lahan yang berlebihan. Ancaman terbesar yang tengah dialami oleh orang hutan adalah habitat yang semakin sempit karena kawasan hutan hujan yang menjadi tempat tinggalnya dijadikan sebagai lahan kelapa sawit, pertambangan dan pepohonan dikebang untuk diambil kayunya. Tak jarang mereka juga dilukai dan bahkan dibunuh oleh para petani dan pemilik lahan karena dianggap sebagai hama. Jika seekor orang hutan berdina ditemukan dengan anaknya, maka induknya akan dibunuh dan anaknya kemudian dijual dalam perdagangan hewan ilegal. Pusat rehabilitasi didirikan untuk merawat orang hutan yang sakit, terluka dan yang telah kehilangan induknya. Mereka dirawat dengan tujuan untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Spesies yang dilindungi dan terancam puna ini seringkali dipandang sebagai ancaman bagi keuntungan perkebunan karena mereka dianggap sebagai hama dan harus dibunuh. Orang hutan biasanya dibunuh saat mereka memasuki area perkebunan dan merusak tanaman. Secara legal, orang hutan telah dilindungi di Sumatera dengan peraturan perundang undangan sejak tahun 1931 yang melarang untuk memiliki, membunuh atau menangkap orang hutan. Tetapi pada praktiknya, para pemburu masih sering memburu mereka, kebanyakan untuk perdagangan hewan. Menurut hukum internasional, orang hutan masuk dalam appendiksi pada daftar CITES Convention on International Threat in Endangered Species yang melarang dilakukannya perdagangan dalam bentuk apapun mengingat status konservasi dari spesies ini di alam bebas. Namun, tetap saja ada banyak permintaan terhadap bayi orang hutan, baik itu permintaan lokal, nasional dan internasional untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. WWF Yudonesia membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengembangkan rencana tata ruang berbasiskan ekosistem Pulau Sumatera sebagai upaya restorasi hutan tersisa di Sumatera hingga Desember tahun 2019. WWF juga memahami berbagai pihak untuk melindungi lanskap hutan yang tersisa di Bukit 30 dan Jambi di mana lanskap tersebut juga merupakan areal introduksi orang hutan Sumatera di alam. WWF Indonesia juga bekerja bersama sejumlah LSM yang bergerak di bidang pelestarian orang hutan dalam panduan teknis penanganan konflik manusia dan orang hutan di dalam dan sekitar perkebunan kelapa sawit. WWF juga terlibat secara aktif dalam pengembangan rencana aksi dan strategi konservasi orang hutan yang dirilis oleh Presiden RI tahun 2007. Apa itu WWF? WWF adalah singkatan dari World Wide Fund for Nature. Nama tersebut mencerminkan komitmen WWF untuk bekerja, tidak hanya terkait dengan isu-isu kehidupan alam, tapi juga pada isu-isu lingkungan lainnya yang strategis. WWF adalah salah satu lembaga konservasi terbesar dan paling berpengalaman di dunia, yang didirikan secara resmi tahun 1961. Sekretariat Pusat WWF, yaitu WWF International, bertempat di Glenn, Swiss. Sebagai organisasi global, WWF memiliki jaringan kerja yang terdiri dari lebih dari 80 kantor di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Secara global, WWF didukung oleh lebih dari 5 juta supporter. Anda mungkin menyukai postingan ini. Dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar di postingan ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.